ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya semangat bagi teman-teman kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara mengedit poster pamflet atau desain menggunakan Android dengan aplikasi pixelab kita buka dulu aplikasinya ya jadi biasanya teman-teman apalagi yang aktif di organisasi biasanya kebutuhan desain itu selalu ada ya kebutuhan desain itu selalu ada apalagi ketika ada hari-hari tertentu ada ucapan atau kita membuat konten di Instagram foto-foto itu biasanya kita buat desain ada yang pakai laptop biasanya pakai Photoshop atau Corel tapi terkadang ada yang mendadak maka kita menggunakan Android salah satunya lewat aplikasi pekspik selep ini ya jadi yang belum punya silahkan download aplikasinya di Playstore ada gratis namanya aplikasi pixelab Oke langsung saja ya kita mulai gimana cara mengedit atau mendesain dengan simple dan cepat dengan pixelab mungkin pertama kita buat background dulu ya background ini ada pilihan beberapa atau bisa cari di Google juga bisa lanjutnya ini saya akan menyentuhkan mungkin itu aja ya buat eh buat buat dari ulama jadi eh saya akan mendownload dulu ulama nya disini saya buka Google Chrome kartu Chrome kita cari semisal ya terus bahak ya ya kita cari gambar yang kira-kira contok untuk kita jadikan desainnya nanti ini kita download setelah itu saya akan memberikan trik kita akan akan mengambil gambarnya saja ya backgroundnya tidak kita ambil maka caranya biasanya bisa kita tapi itu mungkin lama jadi saya kasih cara ya caranya seperti ini kita ketik hapus background ini kita klik yang paling atas remove.pg atau remove background kita upload foto yang akan kita hapus backgroundnya kita carinya ini ya maka foto akan otomatis backgroundnya terhapus lalu kita unduh download ya ketika sudah terdownload maka kita kembali lagi ke aplikasi pixel lab ya jadi sebelumnya alangkah baiknya siap persiapkan dulu bahan-bahan yang harus kita perlukan nanti ketika desain contoh mungkin logo media atau logo Instagram bahan-bahan seperti gambar tadi cara memasukkan gambarnya ini from gallery ini ya kita centang kita taruh sini terserah temen-temen mau taruh mana atau pinggir disini juga bisa terserah ini ya lalu mungkin bisa ditambahkan variasi mungkin pakai sip ini juga bisa sip bentuknya bisa kita atur pilih yang mana terserah mungkin saya pakai ini warnanya juga bisa kita atur warna hijau atau atau warna apa terserah kita ya saya mau yang lebih muda hijau ini lebih muda ini layer ya jadi layer ini dimana tempat ini gambar ini berada jadi misal ini kan hijaunya di atas tinggal kita kisar ke bawah maka hijau ini akan ada di belakang gambarnya terus bawah ini ini ya misal kita taruh sini ini ya lalu kita misal mau memasukkan teks sudah saya siapkan teks disini catatan ini ya ini kata-kata dari gosbaha jadi usahakan jangan sampai salah ya kata-kata ini harus kita cari bahannya benar-benar biar tidak jadi box pada itu bukan hanya mengaji orang mencangkul di sawah kerja menawai keluarganya itu juga terhitung pada contoh seperti ini ini size-nya kita teksirkan mungkin kita teksirkan mungkin kita teksirkan mungkin nanti kita taruh sini ya fontnya lalu ini ada color atau warna teksnya nanti ini ada font atau bentuk fontnya seperti apa ini ada style misal ini tebal ini ada waris bawah miring saya pakai yang ini aja mungkin tebal saya rata tengah ini saya perbesar ini juga ini 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 ibar itu bukan kita tambah lagi sini namanya terus waha taruh bawah sini mungkin fontnya bisa kita ganti juga terserah ini yang mana kalau saya milih ini aja kita tebal kan warnanya kita ganti hitam ini terus logo media ini ini kita kecilkan taruh pojok sini udah taruh sebelah sini sudah bisa terserah teman-teman fokusnya gimana pokoknya tidak terlalu pinggir ya jangan terlalu pinggir terus ini mungkin bisa ditambah logo sosial media ini saya akan mengambil inta jadi usahakan ketika kalian eh menyiapkan bahan-bahan itu yang sudah png aja ya biar lebih mudah biar nggak usah itu lagi nggak usah menghapus background kita kasih nama medianya NU tolong panggang ok kita kecilkan maaf ini size 16 cukup warna hitam kita tebelkan disini bisa kita geser sudah selesai atau mungkin bisa kalian tambah variasi yang lain juga bisa contoh seperti ini ya mungkin micaw opacity nya kita turunkan terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati jadi variasinya tersebar kali ya mungkin seperti ini saja untuk dari saya cukup kita save as image ini kita bisa atur kualitasnya kalau saya hide save ya mungkin itu saja tutorial dari saya semoga bermanfaat untuk kalian semuanya mohon maafiqillah komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh